Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Aulia Maharani dari PV Pramuka Korcap Kota Bogor sekaligus dari tim reporter, saya bersama Kak Saul dari Kuartir Nasional. Bagaimana pendapat kakak mengenai karya bakti lebaran tahun ini di 2022? Baik, karya bakti lebaran itu sudah sangat rutin dilakukan oleh anggota gerakan pramuka di seluruh Indonesia dan beragam kegiatan. Nah di tahun 2022 ini kami coba melihat dari sisi publikasinya, ini harus kita perkuat karena kami percaya anggota gerakan pramuka di seluruh Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk melakukan dokumentasi dan publikasi. Termasuk menggunakan media streaming dan media online itu secara baik. Nah ini yang kita manfaatkan di tahun 2022 ini sehingga aktivitas karya bakti lebaran yang dilakukan di berbagai kuartir ranting, kuartir cabang, dan kuartir daerah di seluruh Indonesia itu bisa terinformasikan secara luas. Bukan hanya untuk anggota gerakan pramuka, tetapi juga ke masyarakat luas, terutama para pemudik. Pemirsa, kami dari Kuartir Nasional hanya memicu dan memacu. Kami sekarang sudah menyiapkan panggung, musik, dan lampu. Kedepan silakan, kakak-kakak adik-adik dari kuarda, kuarca, kuaran, satuan karya, ambalan, gugus depan bisa berkreasi. Kenapa? Ya karena kedepannya kita akan lebih ditantang menguasai teknologi informasi secara terbuka. Kedepan silakan Kedepan silakan Kedepan silakan